Intro Dia hanya dia di dunia aku Dia hanya dia di mataku Dunia terasa telah menghilang Tanpa ada dia di hidupku Ku ingin dia yang sempurna Untuk diriku yang biasa Ku ingin hatinya Ku ingin cintanya Ku ingin semua yang ada pada dirinya Ku hanya manusia biasa Tuhan bantu ku Untuk berubah Untuk miliki dia Untuk bahagakannya Untuk menjadi seorang yang sempurna Untuk dia Ku ingin Niam Wah ngerti Kayaknya Baik Namanya siapa? Sury Jadны Usianya berapa? 12 tahun Asalnya dari mana? Banjarmasin. Oke. Coach Tulus Puter itu barusan karena lepaskan semua liuk-liukan suara kamu. Lepaskan semua detail-detail yang coba kamu lakukan dari atas panggung. Menurut saya warna suara kamu bagus sekali. Semoga kasih Coach. Mudah-mudahan nanti kita bisa kerja bareng. Oke. Jadi kamu punya bakat yang besar. Selamat datang di tim saya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang akan saya coba bagi sama kamu. Makasih. Makasih Coach. Coach Agnes? Iya sayang, jadi kamu tadi keren banget nyanyinya. Tapi kita berdua tadi udah lirik-lirikan nih kayaknya emang pas banget nih. Coach Tulus yang bisa nge-handle kamu biar kamunya bisa lebih keren lagi. Makasih. Iya. Selamat datang. Wah. Hai. Yadi. Pasti aneh ya kenapa tiba-tiba saya masuk. Kontestan ya? Saya kakaknya Yadi. Bangga sama kabun. Aku suaranya lebih bagus lagi dong pastinya. Coba lu nyanyi dong. Nyanyi-nyanyi, coba nyanyi, coba nyanyi. Kan kakaknya. Pasti kakaknya suaranya lebih bagus. Lagu yang sama ya. Lagu yang sama ya. Lagu yang sama ya. Lagu yang sama. Tapi ini ada satu kisah yang hebat dari Yadi, makanya saya ingin masuk ke sini. Oke. Yadi berangkat dari Banjarmasin, ikut audisi di Jakarta. Dia mencari uang sendiri untuk datang ke Jakarta. Oh iya. Membantu ayahnya. Dengan cara apa ya Yadi? Ngamen. Ngamen dari tahun berapa? Dari 2011. Kenapa kamu gaya nyanyinya tadi sama banget sama Semi Simurangkir ya? Enggak, itu gak sama. Itu gak sama. Karena dia kedengeran suka, tapi dia punya karakter sendiri. Punya karakter sendiri. Punya karakter sendiri. Tapi dia ngefans banget sama Semi. Bener ya? Iya. Saya ada saudara yang pengen ketemu sama dia, katanya saudara saya juga ngefans banget sama dia. Siapa? Bentar ya. Dia hanya di hari. Dunia ku, oh yeah, dia hanya di hati mataku, yeah, oh na na. Dunia terasa telah menghilang. Tanpa ada dia di hidupku. Samurlah untuk diriku yang biasa. Ku ingin hatinya, ku ingin cintanya, ku ingin semua yang ada pada dirinya. Terdiri kita. Terdiri kita. Ku ingin hati matanya, ku ingin semua yang ada pada dirinya. Terdiri kita. Terdiri kita. Terdiri kita. Tu apa itu? Tu perubah? Tu pilih kita? Tu pilih kita. Tu bahagia karyak. Tu menjadi seorang yang sempurna. Untuk dia. Apa kabar semua teman-teman? Ini katanya adik kita ini ngefans banget. Iya jadi itulah kekuatan media sosial. Jadi saya kenal Yadi dari media sosial. Waktu itu ada yang nge tag ke saya dan dia lagi ngamen gitu. Dan saya liat betapa banyak talenta orang Indonesia yang harus diselamatkan. Menurut saya ya. Ya. Jadi saya ngeliat Yadi bersusah payah gitu ngumpulin uang untuk ke Jakarta. Dan saya bilang sama calon istri saya, sedap ya gak? Fokus, fokus, fokus. Eh itu temen gue tuh. Temen gue tuh. Temen gue tuh. V. Sebut merek, sebut merek. Ya jadi saya bilang anak ini harus ada di The Voice Kids Indonesia. Ya. Dan sekarang? Dan sekarang kamu ada di depan tiga juri luar biasa ini. Dan Yadi mau bilang apa langsung sama mereka. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Wah. Siapa apa Adi? Namanya siapa? Wah. Siapa namanya? Siapa namanya? Aduh. Ini dia kakaknya dia. Kenyuh saya. Masuk timnya. Coach Tulus. Yeay. Gidup Tulus. Selamat. Selamat. Selamat ya Adi. Tenang gak? Tenang banget. Tunggu tangan dulu yang sangat meriah sekali. Yuk salamat salamat penyakit. Gak apa-apa anaknya. Kawan pemenang emang begitu. Eh iya nak. Kamu tuh ke Jakarta, kenapa gak langsung ke rumah Om Semi aja? Ini Code Semi nih. Kak, sebenernya waktu dia ke Jakarta kakaknya sudah nelfon saya. Tapi saya bilang, anak ini harus bisa mandiri. Anak ini gak harus mengukur talentanya sama saya. Jadi terlepas dari dia ngefans sama saya. Tapi saya percaya bahwa dia punya talenta tersendiri. Siap. Dia punya karakter tersendiri seperti tadi Tulus bilang. Jadi tadi kalau misalnya nanti teman-teman yang nonton di rumah bilang, ini karena ngefans sama Semi Simurangkir jadi mirip banget. Menurut saya justru enggak. Karena dia sudah punya karakter suara sendiri, warnanya beda. Makanya tadi saya bilang lepaskan semua liuk-liukan, lepaskan semua detail. Pada dasarnya warna suara kamu yang udah bagus. Iya. Hidupi Adi! Sini Adi. Sini sayang. Terima kasih banyak Coach. Tepuk tangan untuk Semi Simurangkir. Thank you guys. Terima kasih. Terima kasih. Terus lagi kita. Terima kasih dong. Teman kita ke sini bertemu dengan keluarganya Yadin sudah menunggu. Ini dia Kak K. Yang concealer-nya. Haaa. Ini Gbangga. Akhirnya ketemu ya, akhirnya ketemu ya. Nih, 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 nyanyikan lagu apa aja, nggak usah lagu Kak Seming. Lagu siapapun, anggap lagunya Yaddy. Sing from your heart, oke? Oh, semangat Yaddy. Kakak dengan penuh bangga dilihatin dong. Selamat Yaddy lolos ke babak selanjutnya. Kagum sama penampilan dari tim saya? Masih banyak loh penampilan spesial dari tim Tulus yang lainnya. Makanya, buruan subscribe di sini. Biar nggak ketinggalan nonton. Buat yang udah penasaran banget, langsung aja klik next video playlist di sini. Kalau udah selesai nonton, jangan lupa komen, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya.